Intro Saudara masih di Kompas Malang, di Kompas TV independen terpercaya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menanggapi tentang wacana pengembalian pengelolaan SMA-SMK dari provinsi ke kota atau kabupaten. Menurut Muhajir, pihaknya mengaku ada beberapa permasalahan terkait pengelolaan SMA-SMK dari kota, kabupaten ke provinsi. Hal tersebut diungkapkan Muhajir Effendi, usai menghadiri Muktamar ke-18 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Malang. Menurut Muhajir, wacana pengembalian pengelolaan SMA-SMK dari provinsi ke kota kabupaten, muncul dari wali kota dan bupati saat bertemu Presiden Jokowi Dodo beberapa waktu lalu. Jika hal tersebut memang terrealisasi, menurut Mendikbud, cukup dengan instruksi Presiden atau INPRES yang berisi tentang pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Peralian pengelolaan SMA-SMK dari kota ke provinsi tergolong baru beberapa permasalahan yang muncul. Masalah yang muncul pun bervariasi dan membutuhkan solusi yang beragam. Kita lihat perkembangan, nanti kan harus dibaca, bisa dikatakan di latas, kita pelajari kasusnya. Kan baru aja, ini peraliannya kan juga baru. Nanti masih ada banyak masalah di lapangan yang apakah itu perlu ada, ada seperti yang diminta oleh para wali kota dan bupati atau bisa dicarikan jalan yang lain, yang lebih smooth, yang lebih handus, mungkin bisa dengan CIPRES, atau dengan peraturan pemerintah, atau para peraturan pemerintah, nanti akan kita lihat. Namun, menurut Muhajir, ada beberapa daerah yang merasa senang dengan pengelolaan SMA-SMK oleh provinsi, karena pemerintah kota atau kabupaten tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk SMA atau SMK. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara kita beralih ke kota Batu. Jajaran Sat Narkoba Polres Batu meringkus tiga pemuda yang menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Ketiga tersangka ini ditangkap di tempat yang berbeda. Diketahui ketiganya tidak hanya menjual narkoba kepada masyarakat umum, namun juga kepada para pelajar. Inilah tiga tersangka pengedar narkoba, masing-masing AM, SF, dan BN, yang berhasil diringkus jajaran Sat Narkoba Polres Batu. Tersangka AM ditangkap saat akan melakukan transaksi di depan salah satu sekolah di kota Batu. Dan dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti berupa 9 poket sabu dengan berat 2,22 gram. SF berhasil diamankan di tempat kosnya. Dari tangan SF ditemukan 2 poket sabu-sabu siap edar dengan berat 0,54 gram, serta 74 butir pil koplo. Sedangkan tersangka BN juga diamankan petugas di tempat kos. Dari tangan BN berhasil diamankan 5 poket sabu-sabu dengan berat 2,22 gram, alat hisap sabu, dan timbangan digital. Menurut keterangan polisi, ketiga tersangka tersebut merupakan pengedar sabu yang kerap beroperasi di kota Batu. Selain itu, tersangka juga menjual narkoba ke kalangan pelajar. Kalau pengakuannya barang-barang ini dia peroleh dari temannya yang ada di kota Batu juga. Sesaranya juga sama? Sama. Mereka saling kenal? Mereka saling kenal satu jaringan? Beda. Kalau yang dua ini sama, kalau yang satu ini beda. Ketiga tersangka dijerat pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur Kita ke informasi selanjutnya. Musim kemarau ternyata membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa pembuatan sumur bor manual. Pesanan pembuatan sumur bor manual ini di musim kemarau sendiri selalu ada setiap hari hingga mampu meraup untung mencapai belasan juta rupiah. Dengan ketelatenan dan kesabaran, Ali Kosim, warga Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri, terus mengebor tanah dengan besi untuk pembuatan sumur sawah. Ini adalah aktivitas sehari-harinya yang dilakukan pada musim kemarau seperti saat ini. Di musim kemarau, jasa pembuatan sumur bor manual yang ditekuni oleh alih ramai pesanan. Pesanan tersebut datang dari para petani maupun dari kalangan rumah tangga. Debit air di musim kemarau mulai mengalami penurunan sehingga secara perlahan sulit didapatkan. Warga maupun para petani lebih memilih membuat sumur bor manual untuk mendapatkan air. Dalam satu bulan, Ali Kosim mampu meraup untung hingga 15 juta rupiah dari 30 pesanan yang diterimanya. Satu jasa pembuatan sumur bor manual, Ali mematok tarif 500 ribu rupiah. Ramai musim kemarau. Musim kemarau biasanya setiap hari. Kalau musim penghujan, satu minggu, dua kali, satu kali. Jadi setiap hari ada ya kalau musim kemarau? Ada, ada. Mas, ini yang dilakukan semuanya kerjaan manual masih? Iya, manual. Pakai tenaga manusia. Untuk tarifnya gimana? Disesuaikan dengan apa, Mas? Disesuaikan dengan ukuran besarnya lubang, Mas. Kalau lubangnya 2 inci, ya tarifnya agak murah. Kalau lebih besar, ya tarifnya sesuai dengan ukuran saja. Berbekal besi dengan diameter 3 inci, serta peralatan pertukangan manual lainnya, Ali dibantu dengan rekannya terus mengerjakan pesanan yang ada. Pesanan ini hampir dilakukannya setiap musim kemarau saja. Dan bila pada musim penghujan, Ali beralih menjadi penambang pasir di daerah lereng gunung Kelut. Sementara itu, dibanding dengan musim hujan, kontur tanah di musim kemarau sedikit lebih keras. Selain itu, debit air juga mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan kedalaman yang lebih dalam pengeboran untuk mendapatkan air yang jernih. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Kreativitas warga sambut ASEAN Games ciptakan kampung kelir. Usai cedah berikut tetap di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Kompas Malang, Kompas Malang, Kompas Malang, Kompas Malang.